Kabupaten Banyuwangi, terletak di ujung timur Pulau Jawa, dan merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur. Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Julukan The Sunrise of Java, di sandang Kabupaten Banyuwangi tidak lain, karena daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Namun dibalik semua itu, ada sebuah kisah kecil, klub sepak bola asal Kabupaten Banyuwangi, klub tersebut ialah Persewani Banyuwangi. Persatuan Sepak Bola Banyuwangi, atau yang biasa, disingkat Persewani, adalah sebuah tim sepak bola Indonesia, yang bermarkas di Stadion Diponegoro, Banyuwangi. Stadion Diponegoro, memiliki kapasitas 15.000 penonton. Persewani Banyuwangi, berdiri pada tanggal 1 Desember tahun 1970. Pada tahun 1997, tim ini pernah berlaga di Divisi 1 Liga Indonesia. Tetapi, kemudian memundurkan diri, pada tahun yang sama. Setelah itu, klub ini vakum, hingga kembali memulai kiprahnya, pada tahun 2002. Dan kini Persewani Banyuwangi, bermain di Liga 3 Jawa Timur. Persewani, memiliki sebuah julukan yakni, Laskar Blambangan. Laskar Blambangan, atau yang sering disingkat dengan nama de Las Blanc, adalah julukan dari Persewani Banyuwangi. Nama Blambangan, diambil dari nama Kerajaan Hindu, yang dahulu terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Alasan diberinya julukan Laskar Blambangan, kepada Persewani Banyuwangi, karena diharapkan pemain mempunyai jiwa yang kuat, dan bersemangat serta tangguh, dalam menghadapi lawan, layaknya pasukan Kerajaan Blambangan. Tim ini pada tahun 2008, menghuni Divisi 1 Liga Indonesia, setelah pada musim kompetisi 2007. menjadi juara kedua kompetisi Divisi 2 PSSI, sekaligus promosi ke Divisi 1. Sebelumnya, Persewani meraih juara empat, dalam kompetisi Divisi 3 2006, dan promosi ke Divisi 2 2007. Persewani, juga pernah menghasilkan beberapa pemain, yang bermain untuk tim nasional, seperti Hendro Kartiko, dan Seenal Ihwan. Persewani, pernah mengalami dualisme kepengurusan, pada awal tahun 2012, sampai dengan tahun 2019, dan pada awal tahun 2020, Persewani resmi menjadi satu, di bawah naungan yayasan Persewani Banyuwangi Indonesia. Meskipun klub berjuluk Laskar Blambangan itu, belum mampu menembus kasta tertinggi, sepak bola Indonesia, tetapi loyalitas pendukung, dan kebesaran namanya tak pernah hilang. Hingga kini, Persewani Banyuwangi masih berjuang di Liga 3 Jawa Timur. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!